Halo guys, selamat datang di channel Mishu TV. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku mau curhat soal drakor yang lagi seru banget nih, judulnya Bitter Sweet Hell. Kalian udah pada nonton belum? Di drakor ini ada karakter Lisena, yang manipulatif banget. Dan ada tiga laki-laki yang jadi korbannya. Penasaran kan? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari Choi Jae Jin yang diperankan sama Kim Nam Hee. Jadi, Jae Jin ini hidupnya serba diatur sama ibunya, Hong Sagang. Mulai dari karir sampai pernikahannya sama Yong Won. Semuanya diatur. Nah, terus muncul nih Lisena yang mendekati Jae Jin kayak pahlawan yang ngerti banget perasaannya. Singkat cerita, Jae Jin tergoda dan berselingkus sama Lisena. Yong Won akhirnya tahu. Dan ternyata itu semua rencana Lisena buat ngerusak hubungan mereka. Bahkan, Jae Jin sampai kabur uangnya habis dan memalsukan kematiannya. Parah banget kan manipulasi Lisena? Next, ada An Yosop yang diperankan sama Yang Jae Hyun. Dia ini pekerja di rumah keluarganya Choi Jae Jin selama 15 tahun. Orangnya pendiam dan setia. Tapi, Lisena berhasil manipulasi dia juga. Yosop ini sampai pacaran sama Lisena. Terus disuruh ngirim paket teror buat Yong Won. Dan pasang CCTV di rumah mereka. Saking dicuci otaknya, Yosop bahkan rela ngakus semua perbuatannya ke polisi demi melindungi Lisena. Bener-bener gak masuk akal ya pengaruh Lisena ke dia. Terakhir, ada Moon Tae Oh yang diperankan Jung Gun Ju. Awalnya, dia ngaku kuliah di Universitas Nasional Korea. Dan jadi tutor buat anaknya Jae Jin, Choi Do Hyun. Tapi, tingkahnya sering gak sopan dan suka ngomporin orang-orang di rumah itu. Ketika identitas Tae Oh terungkap, ternyata dia sepanti asuhan sama Lisena. Nama aslinya O Tae Wan. Dia juga pernah sakit hati sama ucapan Yong Won pas kecil. Dan emosinya dimanfaatkan sama Lisena buat balas dendam. Jadi, ketiga laki-laki ini, Choi Jae Jin, An Gyo Sob, dan Moon Tae Oh semuanya dimanipulasi sama Lisena. Buat balas dendam ke Yong Won. Gara-gara ulah Lisena, hidup Yong Won dan keluarganya jadi berantakan. Bener-bener drama yang penuh intrik dan bikin gergetan. Buat kalian yang belum nonton, wajib deh masukin bittersweet hell ke watchlist kalian. Dan buat yang udah nonton, gimana nih pendapat kalian tentang Lisena dan ketiga korban manipulasi ini? Share di kolom komentar ya guys. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten-konten drakor lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!